Baik pemirsa, hari kedua lebaran ini kondisi lalu lintas jalan tol Jakarta menuju Cikampek masih terpantau padat dan pihak jasa marga memperkirakan hari ini akan menjadi puncak arus mudik kedua setelah sebelumnya puncak arus mudik perlangsung pada hari Rabu lalu. Sejak pukul 9 pagi hari penumpukan kendaraan sudah terjadi di gerbang tol Cikarang Utama yang mengular sampai di kilometer 16. Selepas dari gerbang tol Cikarang Utama, kepadatan kembali terjadi sampai di kilometer 62 sehingga pihak jasa marga bekerja sama dengan pihak kepolisian melakukan rekaya lalu lintas antara lain dengan kontraflow dari kilometer 32 hingga 42 serta dari kilometer 50 hingga 61. Sistem buka tutup gerbang tol Cikarang Utama juga dilakukan oleh petugas. Penutupan gerbang tol Cikarang Utama bersifat situasional dan sudah diperlakukan sebanyak tiga kali untuk mengurai antrian pengambilan kartu tol di gardu tol non-transaksional. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.